Halo Pemirsa, JPR TV dari Sabang sampai Marokke dari Biangas hingga Pulau Rote. Senang sekali saya Mona Azharimisak bisa kembali bersama Anda dalam program Jurubicara. Pemirsa, Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi populer dengan tempat wisata laida yang ada di Indonesia. Secara geografis, lokasi dari Labuan Bajo ini berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggare Barat, Provinsi Nusa Tenggara Tibur. Nah Pemirsa, pada Januari 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Labuan Bajo menjadi kawasan destinasi super prioritas. Nah tentunya saat ini kita akan berdiskusi dengan beliau yang tentunya telah hadir di studio JPR TV. Baik, kita akan sapa dulu senang sekali. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, ini kita kalau mendengar Labuan Bajo memang banyak informasi yang harus didapat dari Ibu. Nah tadi kan di awal Ibu sudah dikatakan bahwa Labuan Bajo ini menjadi destinasi super prioritas. Sebenarnya apa yang membedakan kawasan Labuan Bajo ini dengan objek wisata lainnya? Dengan adanya kata-kata destinasi super prioritas ini? Ya, jadi 5 DPSP atau 5 destinasi pariwisata super prioritas ini menjadi fokus dan diharapkan oleh Bapak Presiden bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Yang khususnya dengan tema pariwisata. Nah kalau ditanya apa perbedaannya, dengan ditetapkan 5 DPSP ini, maka fokus pemerintah pusat secara khusus mensupport ke 5 destinasi untuk tumbuh menjadi destinasi utama. Nah, definasi destinasi utama adalah destinasi yang akan menjadi hub untuk destinasi- destinasi di sekitarnya. Nah khusus untuk Labuan Bajo, Labuan Bajo ini dikembangkan tidak hanya untuk Labuan Bajo, kita punya ikon komodo tentunya ya. Selain itu juga diharapkan Labuan Bajo ini bisa menjadi pintu gerbang pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti Laut Labuan Bajo kita punya misi bagaimana mendistribusi kewisatawan masuk ke Pulau Sores, Sumba, Alo, Rote dan semuanya. Dan kemudian untuk itu dari pemerintah pusat juga telah mendorong juga untuk dikembangkannya lahan otorita di Labuan Bajo untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi istilahnya kita akan membangun sebuah kawasan terpadu, yang di sana ada kawasan 4 zona ya, ada cultural district, adventure district, wildlife, atau leisure district. Untuk melengkapi pengalaman berwisata ke Labuan Bajo. Prinsip dasarnya adalah bahwa Labuan Bajo tidak hanya lagi untuk kita melihat komodo, tapi juga untuk menikmati wisata alam, budaya, maupun buatan manusia yang akan ada di wilayah flores. Jadi itu perbedaannya kalau sudah menjadi destinasi super prioritas, ibu ya. Lalu kalau apa sebenarnya konsekuensinya kalau sudah menjadi destinasi super prioritas ini, ibu? Ya tentunya pertama adalah konsekuensi pelibatan program dan anggaran ya. Jadi disinkronkan dari pemerintah pusat hingga hari ini lebih dari 3 triliun sudah masuk untuk melengkapi dan mempermak kota Labuan Bajo sebagai destinasi. Kemudian juga kebetulan dari badan pelaksanaan Orta Tengah kita punya 19 kementerian sebagai Dewan Pengarah. 19 kementerian ini pun juga menaruh program-programnya di Labuan Bajo. Yang tidak kalah penting adalah peran dari pemerintah provinsi NTT, juga pemerintah kabupaten Manggara Barat, yang juga harus bersama-sama mengimbangi program-program apa yang sudah diberikan pemerintah pusat, juga bagaimana membangun inisiatif dan kemandirian dari yang ada di ekosistem para kraft di Labuan Bajo sehingga ini bisa tumbuh dengan mandiri. Baik, nah kita kalau dilihat sekarang itu, ada objek wisata, ada masyarakat, berarti harus melihat apa manfaatnya bagi masyarakat. Nah saat ini sebenarnya apa saja manfaat bagi masyarakat dengan hadirnya BPO-LBF ini sebagai pengembangan wilayah di Labuan Bajo ini? Satu hal yang paling terasa adalah dengan Bapak Presiden begitu peduli terhadap wilayah timur ya, ini sangat kerasa sekali gitu ya, setelah 70 tahun merdeka gitu, akhirnya ditengok Labuan Bajo ini dan terus terang semua orang tergaget-gaget. Tidak hanya yang kita misalkan yang di pusat gitu ya, tapi teman-teman di daerah pun juga melihat ini sebagai suatu momentum dan kesempatan. Nah kemudian jelas tujuan dari penetraan lima DPS ini adalah pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Jadi bagaimana pariwisata ini dibangun, dia bisa memberikan kesejahteraan yang menetes sampai ke bawah. Nah itu pesannya Bapak Presiden jelas sekali. Jadi kita membangun turisme meskipun di Labuan Bajo ini istilahnya kita selalu bilang ini high class kontennya gitu ya, tapi sekarang kita punya misi bagaimana menurunkan yang konten high class tadi, rantai-ratai pasoknya itu diisi oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Labuan Bajo Flores. Kita kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya mereka hanya menikmati sebagai penonton itu, tapi mereka juga bisa sebagai pekerja, mereka juga bisa sebagai wira usaha, dan bagaimana juga nanti harapannya pariwisata ini juga bisa menelesaikan persoalan-persoalan NTT yang lain. Karena kita ingin mengentaskan kemiskinan yang ada di NTT dengan pariwisata. Oke, baik itu tujuannya ya Bu. Tapi kalau dari kita sendiri, apakah sudah ada melakukan mungkin koordinasi juga, atau mungkin berdiskusi juga dengan masyarakat di sana, seperti apa Bu untuk pemanfaatannya lebih jauh? Jadi yang menarik juga adalah selama ini sebelumnya, Labuan Bajo ini kan sudah berganti sektor pariwisata ya, tapi memang tidak seluruh masyarakat itu lebih banyak masyarakat agraris sebenarnya. Kalau kita bilang hanya 30% yang di sektor jasa dan pariwisata, tapi sisanya adalah sektor agraris. Nah, dengan demikian ada kultur yang berbeda antara budaya agraris dengan budaya pariwisata. Nah, ini yang kita lihat sekarang bagaimana caranya agar pengembangan pariwisata ini menjadi lokomotif, kemudian lokomotif ini tidak hanya dinikmati oleh orang yang bekerja di sektor pariwisata, tapi justru di sektor lainnya, ya nelayan, petani, peternak, pekebun, semuanya bisa masuk ke situ. Nah, gimana caranya harus dibangun rantai pasok tadi itu? Jadi, gimana caranya suplai sayur-mayur dari Kabupaten Manggara Barat, makanan, ikan, semua segala macemnya. Dan ini akan membangun ruang-ruang usaha yang lebih banyak lagi ya, dan akhirnya nanti perekonomian bisa bergerak. Sejauh ini yang paling sulit atau tantangan yang dirasakan itu apa, Bu? Tentunya tadi ya, bagaimana kalau kita hanya kembangkan pariwisatanya saja, teman-teman yang tidak bergerak di satu pariwisata itu tidak merasa, apa sih dampaknya buat saya? Apalagi kalau kita tahu kan di Flores saja misalkan, penduduknya kan tidak banyak, cuma 3,3 juta dengan seluas itu. Nah, sementara pariwisata itu cuma di ujung di Labuan Bajo. Nah, kita punya tantangan nih, bagaimana penyebaran masyarakat yang kemana-mana, yang jauh-jauh, kemudian mereka aktivitasnya adalah non-pariwisata, itu bisa terhubung dengan pariwisata. Dan yang kita juga lihat adalah, sebenarnya kita bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat yang ada, khususnya di Kabupaten Manggara Barat. Nah, makanya kalau ditanya, kenapa sih pembangunan lebih banyak infrastruktur? Karena infrastruktur yang ada pun juga belum memenuhi standar yang kelayakan minimumnya. Nah, makanya itu didorong oleh pemerintah pusat, sehingga nantinya ke depan, pariwisatanya pun juga tidak mengeksploitasi masyarakat atau eksploitasi alam gitu ya. Tapi justru dengan area turism ini, kita bisa memanfaatkan secara berkelanjutan dengan daya dukung dan daya tawun yang sangat diperhitungkan dari awal. Berarti dari Ibu Sana dan juga teman-teman melakukan pendekatan juga edukasi pada masyarakat begitu ya, agar bisa kolaborasi nantinya begitu. Ya, dan kami sangat dibantu ya, karena kita nggak mungkin melakukan ini sendiri ya, kita punya sinergi pentahelix juga. Jadi, teman-teman akademisi, kampus-kampus kita bawa semua untuk ikutan bareng-bareng, cuman pada pengusaha, kemudian masyarakat, komunitas, didukung oleh keuskupan juga yang sangat kuat juga pengaruhnya, sehingga benar-benar kita itu melihat pariwisata bukan sebagai satu sektor, tapi dia integral dan holistik gitu. Jadi, ini sangat terbantu sih sebenarnya. Baik, usaha yang memang harus terus dilakukan ya, Bu, agar tujuan utama tadi bisa segera terrealisasikan begitu. Baik, Bu Sara, nanti kita akan bahas lagi mengenai seperti apa hal yang telah dilakukan oleh Bu Sara Diga teman-teman, namun pemirsa kita tetap di Juru Bicara.